Pembersah Satuan Polisi Pembangun Peraja Kota Bekasi menggelar razia orang penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di beberapa wilayah dan mengamankan 19 orang. PMKS yang terjaring akan ditampung di rumah singgah dan didata serta diberi pembinaan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi. Tidak mau ditertibkan petugas Satpol PP, seorang penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS berkostum badut di jalan Insinyur Haji Juanda Kota Bekasi, Jawa Barat ini terus menangis hingga dimasukkan ke dalam mobil petugas. Selain itu, ada juga manusia gerobak yang enggan dibawa dan terus berontak saat diangkut petugas. Kabit Ramtibum Satpol PP Kota Bekasi, Saud Huta Julu mengatakan razia yang dilakukan untuk menertibkan para PMKS yang sering berada di beberapa ruas jalan di wilayah Bekasi Timur dan Bekasi Barat dengan menerjunkan 60 personel yang terbagi dua. Di mana banyak sekali terindikasi PMKS-PMKS ini karena ini bulan Ramadan berdatangan ke wilayah Kota Bekasi. Oleh karena ini kita melakukan penerbitan. Dari hasil penerbitan tadi kita mengerahkan anggota kita kurang lebih 60 personel dan juga dari dina sosial hadir tiga personel. Dari hasil kegiatan tadi berhasil terjaring ada 19 orang. Sementara itu PMKS yang terjaring razia akan ditampung di rumah singgah milik dina sosial Kota Bekasi dan akan dilakukan pendataan serta pembinaan. Dari Bekasi, Ari Ridwan, Nusantara TV melaporkan.